Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berjumpa lagi dengan channel Ajul, channelnya Toko Plastik, Pasar Maja Majasari Pandeglang, Banten saya mau ngasih tips apa aja yang harus disediakan menjelang lebaran lebaran puasa ini Hari Raya Idul Fitri apa aja yang paling laku yang paling dicari orang tapi sebelumnya yang baru gabung silahkan like dan subscribe channel ini dan di share ke media sosial lainnya karena subscribe itu gratis di subscribe ya karena itu di nantikan dulu terus di centang loncengnya apa aja sih yang paling laku saat menjelang lebaran berarti harus kita sediakan sekarang-sekarang ini sebelum masuk puasa kita harus sudah disediakan yaitu 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 salah satunya toples toples kue nastar buat kue nastar kan kalau mau lebaran itu banyak sekali yang bikin kue hampir semua orang bikin kue kue nastar sekalian mau promosi juga di toko rcp nyetiain toples kalau untuk orang-orang yang di daerah pandeglang silahkan dateng kalau untuk nyari toples toples kue nastar disini ada yang dari plastik terus tipis itu adalah nanti kita contoh lihat contohnya terus yang keduanya tas kain tas kain untuk bagi-bagi THR biasanya yang ada bacaan selamat hari raya Ido Fitri sekalian promosi juga di rcp ada itu kalau ada yang mau beli silahkan dateng itu yang paling banyak dicari ya terus untuk gelas biasanya kalau bulan puasa itu untuk gelas yang ukuran 16 sama 14 yang paling dicari 16 os sama 14 os itu paling banyak dicari sepengalaman saya kalau nemuin mau bulan puasa yang paling laku itu gelas 16 sama 14 tidak lengkap rasanya kalau udah nyediain gelasnya kalau tidak dengan minumannya minumannya itu pop es itu pasti laku yang harus di stock kalau kita punya budget yang lumayan kestok banyak juga kayaknya agak lumayan lumayan terus kalau udah minumannya otomatis sedotannya sedotan itu pasti laku soalnya kalau di hari-hari raya itu minuman-minuman laku sebelum sebelum hari raya idul fitrinya juga sebelumnya masih bulan puasanya itu sedotan gelas itu laku di bulan puasanya untuk bahan kue bahan kue sepengalaman saya itu butter yang lainnya laku cuma yang paling dicari butter kalau enggak wisma itu pasti banyak yang dicari dadaka kalau hari-hari biasa saya jarang adai tapi kalau mau lebaran di bulan puasanya itu di pertengahan atau di awal puasa saya udah sediain terus untuk yang lainnya seperti kantong-kantong kantong putih kantong putih putih susu itu laku soalnya banyak yang sedekahan juga jadi agak cepat lah di hari-hari biasa kantong putih susu kalau minumannya untuk minuman tadi saya saranin jangan yang receh jangan yang gopean-gopean itu kurang dikarenakan bukan untuk sekolah bukan untuk jualan di sekolah karena untuk jualannya untuk di pinggir rumah atau di rumah biasanya yang gede-gede kalau untuk di sekolah biasanya yang eceran jelas sudah sedotan sudah terus minuman sudah sama topping kalau lebaran mau lebaran ya khususnya pas hari lebaran ya biasanya kan jarang pakai topping kalau minuman popes itu jarang pakai topping tapi kalau lebaran pasti pada nyari yang namanya cokocip itu untuk topping toppingnya popes sama keju itu keju setiap harinya laku tapi kalau hari lebaran ya permintaannya meningkat jadi dipertimbangkan untuk di stok kalau jual misalnya jual terigu saya saranin jual terigu yang kemasan ya ks33 yang bagus-bagus dan yang lainnya yang melakulah tempat anda terus kalau untuk terigu otomatis sama yang tepung rosebandnya roseband beras putih itu laku kalau misalnya toko anda ngadain mana katas nasi namanya sebelah eh tapi itu iya jual mangga jeruk anggus tapi biasanya biasanya ya pengalaman saya itu waktu lebaran itu stok bisa lima kali lipat stok barang itu pasti habis kenapa karena setelah lebaran itu pabrik kan libur dua minggu jadi stok-stok pada habis dimana-mana barang kehabisan jadi pasti akan laku jadi sepengalaman saya disini kalau mau lebaran itu stoknya ditambahin menjadi lima kali lipat itu cukup untuk setelah lebaran karena liburnya dua minggu pabrik walaupun ada gak bakalan ada pengiriman walaupun ada juga pasti barangnya masih pinjang-pinjang masih pada kosong jadi bisa dipertimbangkan untuk teman-teman semua yang mau stok barang sebelum puasa atau setelah sudah masuk puasa itu udah harus stok barang karena kalau udah mepet-mepet itu biasanya pabrik udah tutup barang udah mulai susah jadi bisa dipertimbangkan kalau untuk yang ada modal takutnya nanti stok barang kenyataannya sepi karena ada musibah kan kalau untuk lebaran ini kita bisa gak bisa prediksi karena ada musibah udah mulai libur sebelum puasa juga udah mulai libur gak tau lebaran nanti rame apa sepi tapi biasanya sih seperti itu kalau saya stok dinaikkan lima kali lipat misalnya ada kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar ditanyakan dengan yang sopan karena saya juga disini cuma berbagi pengalaman saya itu mau dipakai atau mau enggak sama teman-teman semua itu terserah mau ditonton atau enggak itu terserah saya hanya berbagi aja berbagi pengalaman saya sekarang ada yang berkomentar yang negatif yang jelek-jelek itu saya sebodohin aja karena saya cuma berbagi pengalaman saya disini buat teman-teman yang mau yang enggak mau enggak usah lah enggak usah menjatuh-jatuhin orang enggak matahin semangat orang cukup misalnya tertarik ya tonton kalau enggak juga ya enggak usah jadi enggak usah komentar yang menyakitkan lah walaupun saya juga enggak dihiraukan tapi kalau ada komentar-komentar menyakitkan itu kan kayak gimana cuma nambah-nambah dosa teman-teman aja yang berkomentar seperti itu jadi kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa